Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Siswa dapat mengetahui interaksi manusia dengan lingkungannya Dua, siswa dapat melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya Dan mendeskripsikan keragaman Tiga, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan Tentang keaneka ragaman di lingkungan sekitar Empat, siswa dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh Simaklah percakapan mereka Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tanya Siti Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat lho Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur Jawab Udin Wah, kedengarannya enak, Din Tambah Siti Iya, enak dan sehat Nah, sekarang aku mau tanya Apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Tanyalah nih Masih makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi Kemudian Makanan meluncur masuk ke kerongkongan Untuk kemudian masuk ke lambung Tambah Siti Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan Yang kemudian diserap oleh apa? Tanya Siti Usus halus Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan Jawab Udin Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar Tambah Siti Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar, ya? Tanya Udin Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan Dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut Masuk ke anus untuk kemudian dibuang Jawab Lani Jangan lupa makan makanan yang sehat, ya teman-teman Agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga Jawab Siti Makanan sehat tidak selalu harus mahal Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut Bacalah teks tentang makanan pokok berikut ini Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh Ibarat bensin yang sangat vital, peranannya bagi kendaraan bermotor Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi Bacaan di atas sangat menarik bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi Sementara itu, untuk interaksi dengan lingkungan alam terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah Contoh interaksi manusia dengan alam adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah Kegiatan tersebut merupakan interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air Serta dapat membantu tanaman agar tetap bisa tumbuh subur Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik Dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya Berikut adalah contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar Seperti kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah Interaksi yang terjadi di lingkungan hidup yaitu antara manusia dengan tanaman dan air Interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara anggota keluarga Dua, interaksi yang dilakukan seperti menangkap ikan di laut Interaksi lingkungan hidup yaitu interaksi antara nelayan dengan laut Karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut Interaksi sosial yang terjadi antara nelayan dan nelayan lain Serta pedagang ikan di pasar karena nelayan bersama-sama menangkap ikan Dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar Tiga, penghijauan hutan Interaksi lingkungan hidup antara manusia dengan tumbuhan dan tanah Interaksi sosial yang terjadi antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan Empat, bekerja bakti membangun jalan kampung Interaksi lingkungan hidup antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan Interaksi sosial yang terjadi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu Identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut 1. Apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan 2. Berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut 3. Apakah jenis kelamin mereka 4. Apakah pekerjaan mereka 5. Berasal dari latar belakang budaya apakah mereka 6. Apakah agama yang mereka anut Selanjutnya mari kita berkreasi Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut Buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat Warnailah komikmu dengan rapi dan semenarik mungkin Berdasarkan penelitian pada tahun 2010 Konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Untuk mengurangi ketergantungan itu Perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makanan masyarakat Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain Salah satu cara yang belakangan dikampanyikan pemerintah adalah Tidak memakan nasi selama satu hari Kebiasaan ini misalnya Dilakukan satu hari dalam sepekan Sebagai pengganti selama sehari itu Warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu Selanjutnya ayo mengamati Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut Berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi Amatilah iklan berikut ini dengan seksama Dari iklan yang setelah kamu perhatikan tadi Sekarang mari kita identifikasikan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut Kalimat iklan yaitu Kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik Karena mengandung unsur rasa percaya Dengan ditunjang adanya pembuktian data yang menjelaskan Kandungan dalam singkong per 100 gram Dua, kata kunci dalam iklan tersebut adalah Kandungan singkong per 100 gram Tiga, observasi pada gambar iklan tersebut adalah Sudah baik, menarik, dan mengandung unsur perhatian Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh